Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Kabupaten Natuna menggelar konferensi cabang ketiga PWI Kabupaten Natuna periode 2021-2024. Kegiatan tersebut digelar di Gedung Sri Serindi, Teranai Kota, Kecamatan Bunguran Timur Kabupaten Natuna. Confer Cup ini dibuka langsung oleh Bupaten Natuna, Wansi Suandi. Turun hadir Ketua PWI Pusat dan Ketua PWI Provinsi Kepulauan Riau. Ketua pelaksana konfer Cup ketiga PWI Natuna, Edi Suroso mengatakan, tujuan dari kegiatan ini adalah untuk menentukan Ketua Definitif PWI Natuna 2021-2024. Edi menambahkan sebelumnya PWI Natuna hanya dipimpin oleh PLT Ketua. Selama ini kan masih PLT-PLT yang memimpin PWI ya kan? Jadi kita ingin PWI Natuna ini memiliki kepengurusan yang definitif. Sehingga kita bisa bergerak secara legal, bukan legal, tapi secara mantap. Tentu ada keraguan gitu, kalau mau bikin kegiatan sesuatu, tentu, kita mau bikin PWI, itu dah siap gitu, untuk kanduan media yang ada di sini. Sementara itu, Bupaten Natuna, Wansi Suandi, sangat mengapresiasi kegiatan yang digagas oleh PWI Kabupaten Natuna. Dirinya berharap media bisa mengambil peran dalam proses pembangunan, serta memberikan informasi yang akurat dan terpercaya untuk seluruh masyarakat. Ada beberapa hal yang bisa kita kerjakan sama-sama, kita lakukan bersama-sama, namun dalam tanda putih tidak mengurangi untuk berhentikan, itu kami beri ruang dan memang punya ruang untuk itu, demi kebaikan pemerintah ke depan yang lebih baik juga dari sekarang. Nah, saya tekankan bukan berarti sekarang tidak baik pemerintahnya, tapi tentunya ke depan kita akan lebih baik lagi. Begitu juga dengan pembangunannya. Bukan berarti sekarang kurang pembangunannya, tapi ke depan kita usahakan akan lebih lagi pembangunannya, agar semuanya bisa berjalan sebagaimana rencana yang sudah kita, rencana yang tidak bisa dilakukan sendiri, tapi didukung oleh teman-teman PWI dan teman-teman media lainnya. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV Mengabarkan. Dari Natuna, Kepulauan Riau, Muhammad Nurman, UTV Mengabarkan. Terima kasih. Terima kasih.